Bicara soal-hal yang bersifat tradisional, di Ciamis ada makanan tradisional bernama galendo yang terbuat dari keraksantan. Iya, tapi yang ini beda nih, Fit, dari biasanya. Galendo yang ini berlapis coklat dan berbentuk buah-buahan. Galendo merupakan makanan tradisional khas Ciamis yang terbuat dari olahan keraksantan kelapa. Dahulu, bentuk galendo hanya berupa lempengan persegi panjang. Seiring perkembangan zaman, para pembuat galendo melakukan inovasi. Seperti galecok buah-buahan ini, dengan balutan coklat yang dibentuk menyerupai stroberi, pisang, durian, nanas, dan manggis. Tampilan galecok ini memikat hati pembeli dan pelancong yang berkunjung ke Ciamis. Untuk membuat galecok ini cukup mudah. Galendo yang sudah jadi ini dibentuk dalam cetakan buah-buahan dan sebelumnya dimasukkan ke dalam oven. Coklat cair aneka rasa dan warna pun dipanaskan dan dimasukkan ke dalam cetakan buah-buahan secara berurutan. Setelah coklat dituangkan, galendo berbentuk buah-buahan ini dimasukkan ke dalam cetakan dan kemudian disimpan di lemari es selama lima menit. Tanpa bahan pengawet, makanan tradisional khas Ciamis ini memiliki daya tahan yang lama, yaitu hingga tiga bulan. Ling-ling, pemilik usaha galendo coklat ini sudah lima tahun merintis usahanya. Dalam sehari, ia mampu memproduksi satu kuintal galendo dibantu dengan puluhan pegawainya. Inovasi galendo coklat ini tidak hanya membuat usahanya berkembang di Ciamis, namun pemasarannya kini mencapai kota besar seperti Bandung dan Kuningan. Menjelang hari raya Imlek, Ling-ling mengaku permintaan galendo coklat meningkat dibandingkan hari biasa. Dalam galendo setiap di kalender libur, merah hari Jumat. Misalkan sampai minggu, rame pesanan. Rame pesanan. Kalau untuk khusus Imlek ada juga? Khusus Imlek ada sih, cuma nggak seramai tahun baru, kebaran. Kalau Imlek itu berapa persen peningkatannya? Paling 30 persen. Tidak hanya berbentuk buah-buahan, galendo khas Ling-ling pun ada yang berbentuk tokoh game dan kartun seperti Angry Bird. Menjelang hari kasih sayang, galendo berbentuk hati pun disiapkan sebagai buah tangan. Dengan inovasi ini, Ling-ling yakin usaha di bidang makanan tradisional khas Ciamis ini akan semakin berkembang dan dikenal seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.